yang kedua gagal tapi tadi saya yakin kena dia bakalan kena santet itu guys alias lurunya sudah masuk ke perut nih ini jarum juga tuh ini yang saya bilang kita nyantet tikus guys karena kita masukin jarum pentul ke badan tikus halo sobat dunia satwa balik lagi di channel saya dunia satwa nah guys hari ini tuh kita mau perang sama tikus saya udah siapin penapannya nih tembakannya nih saya udah siapin dan juga nih kalian lihat di bawah ini ada amunisinya nih guys ada lilinan dan juga ada jarum pentul jadi cara buat telurunya tuh gampang banget si jarum pentulnya ini cuma dilapisin sama lilin tuh udah gini doang dan kita bakalan nyantet si tikus guys nanti si jarum pentul ini masuk ke tubuh tikus kira-kira tikusnya mati atau enggak yuk langsung aja kita cari tikusnya langsung kita tembak pakai senjata ini guys yuk langsung luncur oke guys tadi saya udah ngeliat ada satu tikus di atas ini guys ini tembakannya harus kita pompa dulu tadi saya udah pompa juga oh udah kenceng juga terus kita masukin telurunya tuh lewat sini nah ini kalian harus hati-hati ya pokoknya kalau misalkan pakai tembakan ini kalau udah masuk jarum itu harus hati-hati jangan sampai pelatuknya ini kepencet guys yuk langsung kita eksekusi tikusnya yuk ini nih tikusnya ada di atas sini guys ini itu tuh kalian liat kalian liat ini nih nih itu tuh di atas keliatan gak dana tutupi di pojok nah kita tembak aja kalian liat agak kesini agak kesini nah sip oke kita tembak ya mana ntar dulu kalau tikus harus kena bagian kepala kalau gak kena kepala itu dia masih bisa kabur guys ah kena ah kena kena tuh 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 tikusnya langsung mati kalian liat tuh nyangkut tikusnya mati oh kena bener guys nah kita pumpa lagi kita pumpa lagi kita pastiin tikusnya bener-bener mati guys karena ini tembakan kenceng banget tuh tikusnya kalian liat sudah terkapar nah tinggal kita pastiin lagi nih guys jadi kita masukin peluru lagi guys kesini ini pelurunya bahaya banget ya jarum pentul ya kalian harus hati-hati pokoknya sip yuk kita tembak lagi di bagian kepala kita deketin aja kita buat mastiin aja dia itu udah mati atau belum ah sip mati ah sip mati ya mati ya ya guys udah mati wah nempel matinya nempel sama pelurunya waduh tuh tuh kalian liat pelurunya nempel wah pelurunya nempel ke asmus guys tuh tikusnya sampe nyangkut nyangkut guys wah ini satu buruan kita udah dapet lang 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 coba lang sikit lang wah cukup nyangkut ini kita ambil tekornya bener ini kameramen malet takut sama tikus guys dapet ya dapet ya ini nyangkut bener-bener pelurunya tuh tajam banget dan juga kenceng guys tembakannya tuh kalian liat ya nyangkutnya di asbest ini satu tikus kita udah dapet eh tolong ambil kayu dong cari kayu cari kayu ini udah keras banget nih kita ambil tikusnya ini susah nih kita ambil ekornya aduh gak kena ah sip bisa oke ini aja soalnya kalo pake selongsong tembakannya ngeri bengok jatuh kesini nih aduh 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 keras banget guys emang gak mau nih jatuhin kesini kita jatuhin kesini biar kena kameramen ah 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 jatuh tuh guys aduh mati dia guys langsung tereksekusi dengan baik ini kita liat nih bangkainya nih ini tadi pelurunya nih nembus kesini nih yang tadi nyangkut di asbest nih nanti abis megang tikus saya harus cuci tangan nih nih ini nembus ya tuh pelurunya karena tadi kita nembak dari jarak dekat dari jarak kurang lebih sekitar setengah meteran sekali guys setengah meter sampai satu meter terus yang peluru kedua mana ya oh ini guys yang nembus guys nih ini peluru pertama tuh kalian liat nembus di badan jadi kalo nembus ke badan itu si tikus gak bakal mati guys tikus itu harus kena kepala ataupun bagian-bagian yang vital nah itu yang pertama terus yang kedua berarti yang ini nih nih ini yang kedua nih ini yang kedua ini yang pertama tuh tembus dan tikusnya langsung mati guys tuh lidahnya keluar maaf ya tikus ya kamu harus dibasmi soalnya kamu nakang oke guys kita cari tikus kedua kita basmi lagi pake alat ini guys yuk langsung kita cari tikus yang kedua guys meluncur one hour later oke guys saya ngeliat satu buruan lagi di atas sana tuh tapi kayaknya kamera gak begitu keliatan tapi disana ada guys dia lagi diem ini udah saya pompa tembakannya tinggal kita kena arahin kesana ini saya kayaknya harus dari agak atas nih kalian lihat kesana aja ke atas oke nah bismillah bener-bener kena oke satu dua tiga kena tiga kena keluar keluar dia kabur kabur ya guys buruan yang kedua gagal tadi tuh harusnya ada disitu tuh dia langsung lompat kabur adah yang kedua gagal tapi tadi saya yakin kena dia bakalan kena santet itu guys alias kelurunya sudah masuk ke perut tapi itu kalau misal tikus gak kena kepala dia gak bakalan mati guys jadi harus ngincer bagian kepala tadi kayaknya kena badannya tapi kita gak patah semangat kita cari objek yang ketiga ataupun target yang ketiga guys yuk langsung kita ke kandang burung guys oke guys sekarang saya lagi ada di kandang lovebird nih guys karena di kandang sini nih ini beberapa kali saya lihat ada tikus yang di dalam gelodokan langsung aja kita cari gelodokan yang mana yang ada tikusnya nih guys kayaknya sebelah sini nih nah gelodokan-gelodokan sebelah sini nih biasanya ada nih kita coba lihat dulu satu-satu kita coba lihat yang bawah bawah gak ada oke bentar-bentar kayaknya biasa di atas nih sebentar guys saya harus naik dulu buat cari tikusnya biasanya ada di gelodokan bagian atas sebentar ya guys guys saya tuh ngeliat ada salah satu tikus yang ada di dalam gelodok guys kalian lihat tuh itu di dalam gelodok ekornya itu ekornya gede banget guys saya sih belum ngeliat badan tikusnya segede apa tapi kita harus siapin dulu pelurunya kita siapin dulu nih tembakannya karena sebelum dia kabur kita harus sudah mempersiapkan amunisi yang sudah siap Bunti teriak-teriak lagi guys ini kita masukin pelurunya dulu oke pelurunya kita masukin sip peluru sudah masuk ini kalau deket kayak gini kita todong aja guys kita todong ke bagian kepalanya ini kalian lihat kalian lihat di gelodok ya kalian lihat di gelodok di tikusnya kita todong aja saya harus lihat bagian kepalanya dulu guys karena kalau gak kelihatan bagian kepala repot nah gini kali ya kita asal aja kali ya 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 nah kena 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 tuh 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 ke iguana ke iguana ya kabur 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 wah kegot kegot tapi udah kena tuh 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 kalian lihat nah tuh 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 ada di pojokan wah kabur kabur ke kandang parkit Australia tuh ke atas ke atas nah tuh 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 ke atas ke atas ke gelodokan oke guys ternyata tikusnya kabur dan tadi udah kena badannya bener-bener udah kena badannya nah target ada di atas sebelah sana guys tuh kalian lihat nah dia lagi ngegelantung kayak gitu oke oke kamera jangan ke arah sana dulu karena kalau ke arah sana dia bakalan kabur karena ngelihat cahaya guys ini kita harus pompa nah pelurunya dulu sip udah dipompa ternyata udah kenceng ini kita tinggal tempel pelurunya ini kayaknya harus ditodong deh di bagian kepalanya biar langsung mati nih yuk kita lihat nah itu tikusnya todong ah kena todong ah kena 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 tuh 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 kanan nah nah itu kena kena badan tuh kalau kena badan dia gak bakalan mati guys itu udah kena 2 kali badan guys kita harus kena bagian kepala nah itu udah mulai lemes tikusnya ini kita pompa lagi kita pompa lagi tikusnya udah mulai lemes oke kita harus kena bagian kepala kita todong aja ini kita pompa aja oke sip misalnya sampe berkeringat guys seru banget ternyata hunting tikus oke ini kita todong aja nih bagian kepala biar dia langsung mati oke sip lihat tikusnya oke kita todong aja bagian kepalanya beskilah kena beskilah kena sip itu mati itu mati tapi kok masih pegangan ya itu mati guys waduh dia masih belum jatuh tuh kalian lihat masih pegangan kayak gitu itu padahal udah kena badan tapi gak kena kepala sih tapi kayaknya udah mati gitu oh belum 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 mati belum mati kita siapin peluru dulu guys sini 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 ya ini kita harus siapin pelurunya dulu aduh peluru saya abis loh ini kita harus siapin pelurunya wah asli ini kalo gak cepet-cepet ini yang lama nih cuma bikin pelurunya doang guys bikin pelurunya agak lama kayaknya dua peluru cukup deh mana tuh satu lagi aduh pelurunya kabur guys pelurunya cepet kita ambil lagi nih pelurunya oke sip sudah siap dua peluru kita taruh sini aja deh aman insya Allah gak kemakan park kita serali oke kita pompa lagi udah tiga kali tembak loh gak mati loh nanti kita lihat ya pelurunya ya nyangkutnya dimana aja aduh kenapa burung lagi kepala saya tapi gak apa-apa kita fokus ke tikusnya ini kita pasang pelurunya sudah terpasang oke kita fokus ke tikusnya kita lihat tikusnya kita harus kena bagian kepala persis ini saya todong aja ya karena tikusnya udah deket banget ah kena ya Allah aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi ah kena ah langsung mati tuh tuh guys tuh wah langsung mati dia guys tuh tembus kepala ya wah gawat ini nih 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 kalian lihat kita dapet lagi guys satu ekor tikus wah dengan senjata ini nih guys aduh ini nih kita lihat ini nih ini tikusnya nih guys kita lihat bagian kepalanya tembus ya tuh itu ada jarum yang tembus di bagian kepala dari tuh tuh kejeng-kejeng dia tadi mana ya kena badan juga kena badan banyak kok nah nih ini jarum juga tuh ini yang saya bilang kita nyantai tikus guys hei karena kita masukin jarum pentul ke badan tikus jadi kalo tikusnya gak mati di tempat gak mati langsung dia minimal 3 hari atau 4 hari pasti mati karena tuh jarumnya ini gak bakalan lepas jarumnya jarang ya yang namanya lepas tuh ini jarum satu kita tadi nembak 4 kali berarti ya ini 2 ini yang nembak tembus ke kepala akhirnya dia mati tuh terus mana lagi nih kita cari jarumnya agak jorok ya emang ya megang-megang tikus ya mau gimana lagi nanti kita cuci tangan guys jarumnya pada kemana tadi saya nembak 4 kali guys kena kok kena semua kok kayaknya udah masuk ke badan deh kayaknya iya guys masuk ke badan guys jadi si jarum pentul nih ini peluru ini ini bisa pecah di bagian sini ini guys karena ini gak terlalu kenceng banget gak terlalu kuat dan akhirnya si jarum ini bisa masuk ke badan aduh sumpah itu gerah banget panas banget dan seru banget guys kita sudah membasmi 2 ekor tikus ini tikus yang terakhir tikusnya sebesar ini ini rese banget nih di kandang lovebird dia mengganggu ya itu tikus kalau gak kena kepala itu gak bakal mati guys aduh saya harus cepet-cepet cuci tangan karena ini tangan udah kotor banget pokoknya hari ini seru banget guys kita hunting tikus pakai senjata ini pokoknya buat temen-temen yang mau hunting tikus harus hati-hati karena misalkan kalian buat senjata kayak gini ataupun alat tembak kayak gini ini yang bahaya pelatupnya guys karena pelatupnya ini dia tidak ada kuncian jadi kalau misalnya ketekan itu langsung letus ataupun langsung keluar si pelurunya jadi kalau misalkan buruannya belum ada itu kalian jangan kokang ini kokangannya nah saya sampai ngos-ngosan guys ngejar-ngejar tikus guys jangan sampai kalian kokang tapi kalau udah ada buruannya kalian kokang baru kalian masukin pelurunya baru kalian kunci kalau ininya sih aman nih ini udah ada kunciannya kalau disininya gak ada kunciannya guys ini bahaya jadi jangan sampai kalian ngarahin pelatupnya eh ngarahin selongsongnya ini ke sembarang arah ya guys itu sangat bahaya banget ah pokoknya hari ini seneng banget udah dua tikus kita bantai next kita perlu bantai tikus lagi gak kalau misalnya perlu tulis di kolom komentar karena masih banyak tikus yang ada di sini guys oke guys saya mau cuci tangan dulu karena ini udah kotor banget penuh dengan bakteria di tikus pokoknya jangan lupa like, komen, dan share kalau misalkan kalian suka konten ini dan wajib banget untuk kalian subscribe channel buat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah yuk kita bahas mie hama yang ada di rumah guys sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax